Pematangan strategi dan skema bertahan menjadi fokus latihan Timnas Garuda jelang laga pertama semifinal Piala AFF 2016 kontra Vietnam. Hal ini dipicu absennya dua pemain bertahan Timnas, Yanto Basna dan Fahruddin Arianto akibat akumulasi kartu. Pelatih Timnas, Alfred Riedel, masih memutar otak untuk menambal dua pilar lini pertahanan Garuda. Lagi kontra Vietnam akan menjadi yang ketiga kalinya selama tahun 2016. Sebelumnya di Stadion Maguoharjo Sleman, Timnas Garuda bermain imbang dua sama dengan Vietnam. Uji coba selanjutnya di Vietnam, Indonesia kalah tipis 2-3. Sementara Timnas Vietnam menjanjala lapangan Stadion Pakansari Cibinong Bogor, kami sore. Latihan ini bertujuan untuk uji coba lapangan dan penyesuaian cuaca. Namun, Tim Vietnam belum bisa menjanjala lapangan utama yang akan dipakai pada laga semifinal Sabtu mendatang, karena masih dalam perbaikan. Tim Asuhan Huyen Hutang ini hanya menggelar latihan dengan berupa pematangan umpan dan akurasi tendangan bebas. Rencananya Timnas Vietnam baru akan menjanjala lapangan utama Stadion Pakansari pada Jumat sore. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Jelang laga semifinal pertama antara tuan rumah Indonesia menghadapi Vietnam, Stadion Pakansari terus berbenah. Ya, meski belum merampung, 100 persen fasilitas stadion sudah dapat dipakai. Untuk kali pertama, Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Jawa Barat jadi arena laga internasional Piala AF 2016. Stadion yang diresmikan pertengahan 2015 ini sebelumnya digunakan sebagai arena pon 2016 Jawa Barat. Berdiri di tanah seluas 28 hektare, stadion ini mampu menampung hingga 30 ribu penonton. Mulai dibangun sejak 2011, Stadion Pakansari telah melewati 4 tahap pembangunan. Tahap keempat sendiri ditargetkan rampung pada akhir Desember ini. Meski belum rampung 100 persen, PSSI tetap menunjuk Stadion Pakansari menjadi tempat laga semifinal Piala AFF antara Indonesia melawan Vietnam. Dalam kemudahan tamu, karena negaranya seperti diketahui Vietnam. Dan yang kedua dari sisi stadion sendiri, kapasitas lumayan cukup besar relatif dibandingin Solo. Karenanya pihak pengelola harus bekerja ekstra cepat untuk mempersiapkan stadion ini. Beberapa persyaratan harus dipenuhi agar sesuai standar FIFA. Mulai dari jenis rumput bermuda yang harus dipakai hingga untuk fasilitas pemainan ofisial berstandar internasional. Untuk memenuhi sertifikasi FIFA dibutuhkan ruangan pemain yang dilengkapi dengan loker seperti ini. Tetapi tidak cuma itu saja, di Stadion Pakansari pun dilengkapi dengan adanya kursi untuk setiap pemain. Jika sarana dalam lapangan telah rampung, namun area parkiran masih dalam perbaikan beberapa lokasi. Fasilitas lapang, terus sarana pendukung untuk pemain, atlet, dan ofisial sudah selesai sih, sudah bisa digunakan. Hanya yang di luar untuk lapang parkir dan landscape taman sebenarnya hanya sedikit lagi. Untuk laga nanti, 27 ribu tiket dijual untuk umum dan para penonton akan masuk stadion melewati 24 pintu berbeda. Butuh waktu sekitar satu jam untuk menuju ke Stadion Pakansari dari Jakarta. Pengguna mobil pribadi bisa melewati tol Jagorawi, sementara jika menggunakan kereta api, penonton dapat turun di stasiun Bojong Gede dan melanjutkan perjalanan dengan mikrolet. Gita Natalia, Edwan Nurvikta, melaporkan untuk NET.